Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekililingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan. Petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya. Menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. 118. 110. 113. 114. 115. 114. Al-Fatihah Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, maka menjadi kewajiban kita untuk mempunyai kepedulian terhadap agama kita. Alamat atau tanda kalau orang tersebut minal ashqiyah, termasuk orang-orang yang bernasib sial di hari Kibarnati. Karena sebagai manusia, kita memang diberikan Allah waktu dan kemampuan untuk berpikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Jadi Allah perintahkan itu. Harus kita garis bawahi bahwa permasalahan apapun di dunia ini, selama kita terkorob kefala Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan ditemukan solusi-solusi. Masalahnya satu, tapi solusinya banyak sekali. Apa yang kita dapati dari agama Islam ini merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Renungan, nasehat, penyiduk hati yang dapat kita ambil sebagai santapan untuk jiwa kita, sebagai pelajaran yang memotivasi semangat kita. Simak Tau Siasore, hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di 7.20 Rasil AM. Terima kasih telah menonton! 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 Rasulullah yang sangat perhatian, sangat sayang, sangat asih kepada umatnya serta keluarganya yang suci dan disucikan Allah yang selalu berdoa untuk ampunan bagi muslimin dan muslimat serta sahabat nabi yang setia kepadanya. Kau muslimin dan muslimat yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala Marilah dalam kesempatan ini kita bahas sambungan dari pembahasan kita hari Kamis yang lalu mengenai persatuan dari surat Al-Alaq, surat Iqra' Bismillahirrahmanirrahim Iqra' Bacalah, berbuatlah, bertindaklah Bismi Rabbika Tasnama Allah, karena Allah, untuk Allah Yang satu Allah yang satu, berarti setiap insan yang menuhankan Allah Menuhankan Allah yang satu bersama di bawah lindungan Allah bersatu Maka umat itu diwajibkan bersatu Bersatu bukan untuk bekerjasama tolong menolong dalam kemaksiatan Tapi bersatu di dalam, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillah minasyaitanirajim Ta'awanu alal birri wa taqwa Wa la ta'awanu alal ithmih wa l'udwaan Saling bahu membahu, tolong menolong, bersatulah Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Dan taqwa Janganlah saling bantu-membantu Di dalam kemaksiatan kepada Allah Al-Islim, dalam hal berdosa Waludwaan dan permusuhan Pada sesama muslim Setiap minggu lalu kita bahas kewajiban Bersatu Dan Telah kita pahami bersama Bahwa Umat Islam tidak akan mencapai kemenangan Tidak akan bisa berbuat apa-apa Tanpa persatuan Fakta sudah menunjukkan seperti itu Kenyataan seperti itu Umat Islam partainya pun apapun Tidak pernah berhasil Tidak pernah menang Karena pecah belah Siapapun, apapun masyarakat kita Apapun partai kita Tidak akan bisa berbuat apa-apa Tanpa bersatu Tanpa persatuan Sesama kita semua Ini menjadi suatu kenyataan Perintah Allah telah berkumandang Banyak sekali dikumandangkan Dibacakan dalam Al-Quran Telah kita dengar semua Tinggal lagi pelaksanaan Sudah banyak suara-suara ingin bersatu Tapi ada juga suara yang menyatakan Tidak perlu bersatu Itu hanya pura-pura Itu dan sebagainya Kenapa musti suuzon Kepada sesama muslim Kenapa perintah Allah Masih dibantah Allah yang memerintahkan bersatu Rasulullah juga memerintahkan demikian Dan umat ini juga Sudara merame sudah bosan Dengan perpecahan Sudah ingin bersatu Mengapa masih ada ceramah-ceramah Yang tidak ingin bersatu Apa sudah tidak ingin mendengar lagi Pirman Allah Sudah tidak ingin lagi Mementaati perintah Allah Apakah partai dan mazhab Lebih penting daripada iman kepada Allah Sudah banyak fakta nyata Persatuan itu hancur Tidak ada persatuan hancur Semua lihat beberapa negeri kita Islam Sudah hancur Karena perpecahan Diadu domba oleh musuh musli Islam Perpecahan itu biasanya diadu domba Lewat mazhab-mazhab Lewat perbedaan mazhab Benarnya tidak ada Umat Islam itu satu Allahnya satu Kitab Al-Qur'annya satu Rasulnya satu Ka'bahnya satu Mengapa solat menghadap ke Ka'bah Untuk persatuan Tidak ada nyembah Ka'bah Ka'bah itu bukan sarana Bukan wasdah Bukan apa-apa Hanya arah Untuk bersatu Mengapa Ka'bahnya segi empat Karena arah ada empat Timur, barat, utara, selatan Berarti segi empat Berarti dari seluruh penjuru Bersatu menghadap kepada ke Ka'bah Menuhankan oleh yang satu Disitu ada persatuan Tawaf di haji Di masjid Semua bersama Apapun mazhabnya Suku bangsanya Apapun warna kulitnya Bahasanya berbeda Bersatu Di masjidil haram Bersatu di masjid Nabawi Duduk bersama Rukuk serempak bersama Sujud bersama Siapa yang tidak kagum melihat umat Islam Berjuta-juta Di bawah satu pimpinan imam Rukuk, semua rukuk bersama Selat Tanpa ada komandan Tanpa diatur Dari berpecah jalan Begitu dengar azan Semua berbaris menjadi satu Sof Rukuk bareng Semua rukuk Sujud, semua sujud Tidak ada satu pun yang tidak ikut sujud Itulah persatuan Bayangkan kalau di waktu sholat Umat Islam sedunia seperti itu Mempunyai seorang Pemimpin seorang imam Satu kata Satu arah Satu perbuatan Satu tujuan Satu gerak Bajunya berbeda Warna bajunya Mukanya berbeda Kulit 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 Dan warna kulitnya berbeda Bahasanya berbeda Tetapi Mereka bergerak bersama Di bawah satu imam Itulah yang dinamakan umat Umat Islam dikatakan umat Ketika dia sudah satu gerak Bersatu Tapi ketika dia belum bisa bersatu Bermazhab-mazhab Berpartai-partai Berkelompok-kelompok Tidak ada umat Islam Ada orang-orang Islam Yang belum menjadi satu umat Karena kalau sudah di bawah satu imam Bersatu itu baru namanya Satu umat Kita belum menjadi umat Kelompok-kelompok Dan masing-masing bangga dan kelompoknya Itu satu kesalahan Yang harus kita ubah Dan jangan kita wariskan Kepada anak-anak kita Kita jari anak-anak kita Untuk mencintai Sama muslim Itu bersatu Lapang dada Untuk ada perbedaan Jelas ada perbedaan Semua masyarakat itu baik Saya selalu mengatakan Masyarakat bukan agama Bukan berarti Saya benci masyarakat Saya benci perpecahan Masyarakat itu baik Semua masyarakat ikuti saja Baik Tapi Mazhab bukan agama Agama kita Islam Jangan korbankan Islam Untuk mazhab Boleh tinggalkan mazhab Demi persatuan Islam Sekarang yang terjadi Mazhab lebih diutamakan Daripada persatuan Islam Nah disini yang salah Kalau terus dipertahankan Seperti ini Sampai kapan? Sampai kapan? Beginilah kita terus Sudah waktunya Masing-masing kita Belajar lapang dada Demi untuk Islam Demi untuk Ridha Allah Demi untuk Menyenangkan Allah Menyenangkan Rasul Allah Menyenangkan imam-imam mazhab Kita bersatu Kita lepang dada Untuk saling berbeda Untuk menerima perbedaan Kita bersama di dalam Bertuhan kepada Allah Bersama mempunyai Rasul Bersama mempunyai Rasul Nabi Muhammad Bersama dengan Quran yang sama Qiblat yang sama Cukup Rukun Islam yang sama Semua mazhab Apa yang diharamkan Semua sama Apa yang diwajibkan Semua sama Wajib Baik Tidak bisa negeri ini pun Tidak akan maju Tanpa persatuan Tidak akan menang Tanpa persatuan Tidak ada kemakmuran Tanpa persatuan Tidak ada Pembangunan Tanpa persatuan Tidak dapat Menegakkan keadilan Tanpa persatuan Bila tidak ada persatuan Antara jaksa Hakim Penyidik Polisi Tidak akan bisa Tegaknya keadilan Dimanapun Termasuk di negeri ini Punya tujuan yang sama Memenegakkan keadilan Baru bisa timbul keadilan Basmi korupsi Harus kerjasama KPK Polisi Kejaksaan Bila tidak ada kerjasama Sulit Untuk diberantasnya korupsi Apapun Harus adanya persatuan Rumah tangga Ayah ibu Suami istri dan anak Harus bersatu Suami istri Kompak Bersatu Dalam mendidik anak Bila ayah mengatakan Tidak Ibu mengatakan Boleh Disitu ada perpecahan Rusak Rusak anaknya Korban dari Perpecahan Kedua orang tua Yang berbeda pendapat Harus kompak Bersatu Suami istri Anak semua bersatu Rumah tangga Rumah tangga yang bersatu Inilah yang aman Jadi dalam segala Apa saja Harus bersatu Minggu lalu Kita sudah sampaikan Makanan pun bersatu Nasi goreng pun bersatu Garamnya keluar dari Persatuan Tidak jadi nasi gorengnya Tidak ada rasa Apa saja Mobil bersatu Keluar underdilnya Spirpatnya satu Rusak mobil itu Tidak bisa jalan Tubuh kita bersatu Semua sel-sel yang ada Di sini bersatu Jadilah kita hidup Sudah Sudah Takdir Allah Kodrat Allah Segalanya diciptakan bersatu Apa saja Tidak ada Tanpa persatuan Mendidik 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 anak Harus dengan adanya Persatuan Menghilangkan Tawuran-tawuran Ada persatuan Sekolah A dengan Sekolah B Gurunya juga bersatu Bukan gurunya bersaing Anaknya ikut berantem Muridnya Ada persatuan Di situ Tapi mengenai Tawuran ini Ada Ada Satu yang salah Tidak selesai Dengan hanya Dengan upacara-upacara Kumpul-kumpul Tepuk tangan Makan bersama Ini bukan hanya Sekolah di Jakarta saja Di mana-mana sudah Di kampung Dimana pun sekarang Salah dikit Sudah lempar batu Lempar api Dan seterusnya Kenapa Pelajaran budi pekerti Pelajaran akhlak Dicabut Ini dosa Salah satu Menteri pendidikan Masa lalu Berat lidah saya Untuk menyebut namanya Seperti sengaja Dia menghilangkan Akhlak Budi pekerti Dia terlalu western Berpikir cara barat Ingin dibuat bule Pelapikir budaya kita Kita ini di timur Disini negeri yang Berketuhanan Yang Maha Esa Tidak bisa mengambil Budaya-budaya Dari luar Dari zaman dahulu Sejak merdeka Pra-merdeka Pejuang-pejuang Sudah bersatu Ingin membuat akhlak Di negeri ini Diterkenal bangsa Indonesia Bangsa yang santun Dahulu Dahulu Bangsa yang ramah dan sopan Dahulu Mana itu sekarang Kenapa tidak dikembalikan Seperti ini Saya mohon Tolong sampaikan kepada Menteri Pendidikan TPR dan siapapun Berdosa Jika tidak Menambah kurikulum Di sekolah-sekolah Dengan pelajaran Akhlak dan budi pekerti Negeri ini bisa tegak Bangsa ini bisa maju Dimulai dari Anak-anak didik Dikembalikan Diajari Budi pekerti yang luhur Yang sudah tertanam Dari zaman kakek Mau yang kita di negeri ini Kenapa dicabut Itu dosanya Oknum Menteri Agama Menteri Pendidikan Masa lalu Ini Akibatnya Bila salah Menempatkan orang Di satu departemen Sekarang harus dibuat Dimasukkan Dalam kurikulum Pelajaran sekolah Budi pekerti Atau akhlak Berapapun pintarnya Manusia Bila tidak ada Akhlak Rusak Krisis negeri kita itu Krisis akhlak Dari krisis akhlak Lain ini Timbul kebejatan Timbul perkelahian Pembunuhan Korupsi Karena korupsi Uang pajak bocor Segala bocor Timbul kemiskinan Timbul buang bayi Adanya buang bayi Ada bunuh diri Karena lapar Mencurian Dan sebagusnya Dan seterusnya Apakah semua ini Kita rela Adanya keadaan seperti ini Bila kita tidak berbuat Itu artinya kita rela Setiap daun yang gugur Dari sebatang pohon Selembar daun Yang gugur dari sebatang pohon Itu direstui oleh seluruh daun Daun yang ada di pohon itu Setiap ada perkelahian Ada pembuangan bayi Ada pembunuhan Ada kelaparan Ada kesangsaraan di negeri ini Itu direstui Oleh seluruh masyarakat Yang ada di negeri ini Bila kita tidak merestui Silahkan wakil-wakil rakyat Salurkan suara rakyat Sekarang rakyat menjerit Harus di-stop Semuanya itu Salah satunya Tanamkan budi pekerti Agar generasi yang akan datang Lebih baik Bukan lebih bejat Lebih baik Tidak bisa kita teruskan Biarkan terus seperti ini Terus Ada musik Berantem Setiap hari Terus kita semua setuju Merestui semua ini Ijma' Semuanya Pejabatnya Ulama'nya Semuanya setuju Saya yakin Ulama' tidak setuju Pejabat pun tidak setuju Semua menjerit Tapi siapa yang mau dengar Siapa yang masih mau peduli Terhadap Bangsa di negeri ini Terhadap masa depan Anak-anak kita Apakah kita harus Jalan bergerak Ramai-ramai di jalan Menuntut Berteriak Meminta agar dimasukkan Kurikulum Akhlaku diberkerti Di sekolah-sekolah Sebenarnya tidak perlu Sampai kami menjerit Menuntut di jalan Berdemo Semua kita yang masih punya hati Kemanusiaan Masih punya perikemanusiaan Masih ingat Pancasila Ciptakan manusia yang adil dan beradab Apakah Pancasila itu lagu wajib Yang hanya dinyanyikan Dinyanyikan Tidak perlu diamalkan Apakah cinta tanah air Apakah cinta kepada tanah air itu Cinta tanah dan air itu Cinta tanah air itu Cinta bangsa Cinta generasi Cinta anak-anak kita Yang akan datang Bila kita mencintai mereka Mencintai negeri ini Marilah kita Stop segala kemerosotan Kebejatan moral Semua Mulai dibenahi Dari mulai kurikulum sekolah Apa kita harus menjerit Apakah sudah tidak ada lagi Hati yang masih hidup Manusia yang masih punya hati Hati belum mati Pendengar yang disayang Allah Sampai-sampaikanlah ini Kita minta Pelajaran ahlak dan budi pekerti Setengah pintar Bila ada ahlak dan budi pekerti Dia akan membangun negeri ini dengan baik Pintar sekali Tapi tanpa budi pekerti Dia akan minterin Kepintarannya untuk pribadinya Dia akan merusak negeri ini Kita membutuhkan manusia Manusia bermolar Bermoral Kita membutuhkan manusia-manusia Yang berperi kemanusiaan Yang adil dan beradab Kita didik Anak generasi yang akan datang Insya Allah Insya Allah akan tampil Pendengar yang bisa menulis buku Tolonglah Buat buku pelajaran budi pekerti dan ahlak Untuk SD SMP dan SMA Saya bisa bantu Tapi saya tidak pandai menulis Bila ada yang pandai menulis Insya Allah saya akan bantu Kita buat buku bagaimana Ahlak berbicara Sama orang tua Ahlak berjalan Ahlak di sekolah Ahlak di masjid Ahlak makan Ahlak tidur Ahlak membaca Al-Quran Ahlak berhadapan dengan sesama Sesama manusia sebangsa Sayang kepada sesama sebangsa Semua itu ada semua Ajaran dalam Islam Berkata-kata Dan sebagainya Mungkin sudah banyak buku-buku itu Tinggal dipilih Diberikan ke PDK itu Dijadikan buku wajib Kenapa buku kebaikan tidak diperbanyak Sedangkan buku-buku maksiat Buku-buku tidak benar itu banyak Baik Kesimpulannya Kita bersatu Dalam mendidik anak Generasi yang akan datang Bersatu menciptakan manusia Indonesia Yang adil dan beradab Itu yang harus kita kerjakan Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa Kalau masih saja orientasi kita Untuk memenangkan partai Dan golongan Hancur negeri ini berkeping-keping Partai boleh ada Tapi partai bukan tujuan Partai hanya alat Yang menjadi tujuan adalah Kebaikan negeri ini Kita bersatu untuk membuat baik negeri ini Kita siapkan negeri ini Untuk generasi yang akan datang Menjadi lebih baik Bisa Bila kita mau Bukankah kebaikan yang kita terima sekarang ini Adalah hasil jeripayah Generasi yang lalu Buah-buah yang kita makan ini Ditanam oleh kakek yang lalu Kita habiskan semua buah ini Kita habiskan semua apa yang ada Apakah tidak menanam lagi kebaikan Untuk anak cucu yang akan datang Apabila energi sudah habis di negeri ini Hutan sudah gundul Moral sudah hancur Yang ada tinggal perkelayan Pertempuran Apa yang akan terjadi Terhadap anak cucu Kita yang akan datang Apakah semua kita bisa Menyelamatkan anak kita saja Tanpa anak orang lain Tidak bisa Kita tinggal di perahu yang sama Bila bocor Tenggelam semua Anak kita pun ikut Semoga tidak terjadi Sudah waktunya kita sadar Allah menciptakan dunia ini juga Dalam enam fase Dari fase ke satu Fase ke dua itu Ada kesesuaian Ada kesatuan Yang tidak bisa dipisahkan Ada kesatuan Yang diciptakan oleh kakek moyang kita dulu Ayah kita Terus kita sekarang Generasi yang akan datang Apa yang kita buat sekarang Untuk mereka Itulah Kita harapkan KPK Kepolisian Kejaksaan Semua bisa kerjasama Bersatu Untuk menegakkan keadilan Dan membasmi Segala apapun Yang akan merusak negeri ini Kita bersatu Dalam berketuhanan Dalam berketuhanan yang maha esah Bersatu dalam Peri kemanusiaan Bersatu dalam Kemanusiaan yang adil dan beradab Bersatu dalam menegakkan keadilan sosial Keadilan sosial politik Keadilan sosial ekonomi Dan lain-lain Sekali lagi Tidak akan Ada kemajuan Tidak akan ada kemenangan Tidak akan dapat berbuat apapun Tanpa persatuan dan kesatuan Secara pribadi saja Persun kita Bila tidak ada kesatuan Antara keinginan Pikiran dan perasaan kita Kita tidak dapat melakukan Apa-apa secara sempurna Sholat Antara keinginan Pikiran dan perasaan Harus menyatu Harus bersatu Bila ada keinginan sholat Tapi pikiran tidak ikut sholat Pikiran pergi ke bank Menghitung Uang di ATM tinggal berapa Perasaan juga ada Hanya pikiran yang tidak ada Sholat kita tidak benar Ada pikiran Ada perasaan Tapi tidak ada kemauan Juga tidak jadi Begitu juga Kita makan Ada keinginan untuk makan Tapi Kita tidak dapat merasakan Apa yang kita makan Tidak jadi Ada perasaan Ada keinginan Tapi pikiran kemana-mana Tidak sempurna makan kita Jadi ada keinginan Ada pikiran Ada perasaan Antara pikiran Kemauan Dan perasaan itu Menyatu Bersatu Semua dapat dilakukan Dengan baik Sahabat makan dengan baik Sholat dengan khusyuk Bekerja juga Akan hasilnya baik Bila ada keinginan Seorang yang bekerja terpaksa Pikirannya ada Perasaan ada Tapi terpaksa Dia tidak ingin melakukan itu Pasti produksinya tidak baik Hasil kerjanya tidak bagus Maka itu Disyaratkan dalam Berbuat apa saja Dari keinginan sendiri Yang disebut Ikhlas Persatuan dan kesatuan Tidak bisa terjadi Tanpa keikhlasan Kalau sudah ada pamrih Tidak akan bisa bersatu Walaupun satu partai Satu partai sekalipun Satu mazhab sekalipun Berantem juga Apabila tidak ikhlas Apalagi pada mazhab yang lain Partai yang lain Disini ada keikhlasan Kita lakukan semua itu Karena Allah Ikhra' bismi rabbika Lati khulak Khulak wal insana min alaq Manusia diciptakan dari sel-sel Sel-sel itu bersatu semua Baru kita bisa hidup Bangsa ini bersatu Baru negeri ini bisa maju Dalam sekejap Negeri ini bisa maju Apapun bisa kita kerjakan Mau buat apa? Bisa Umat Islam bersatu Dalam sebentar Bisa buat apa saja Umat Islam belum punya televisi Kalau kita bersatu Dalam satu hari Dari sekian ratus juta Umat Islam Satu orang sepuluh ribu Yang agak mampu seratus ribu Yang lebih mampu Lagi seratus ribu Yang lebih mampu lagi Duitus ribu Sudah berapa Uang bisa terkumpul? Kali berapa? Seratus delapan puluh juta Katakan Seratus delapan puluh juta muslim Kali seratus ribu Sudah berapa? Semua Kalau sudah bersatu Kita bisa kerjakan Apapun Sapu lidi yang diikat Bisa menyapu sampah Tapi lidi Sendirian menyapu sampah Patah Jadi kita ini lidi-lidi Yang berserahkan Kita membutuhkan Pengikat Selama tidak punya imam Pengikat Kita bersatulah Dalam ikatan tawhid Dalam ikatan La ilaha illallah Tidak ada yang kita tuhankan Selain Allah Kita sama menuhankan Allah Di negeri yang berketuhanan Yang Maha Esa ini Kita bersatu Kita bisa buat rumah sakit Kita bisa menghilangkan Kemiskinan Mengantaskan kemiskinan Departemen sosial Kewalahan Kasian Kita umat isam bisa Melalui surau Melalui masjid Melalui kepala-kepala rumah tangga Ketua-ketua tangga Dapat kita lakukan itu Ketip-ketip Tidak ada yang berat Bila kita bersatu Satu rupiah Kali seratus juta Kali seratus Delapan puluh juta Sudah berapa itu Maka itu Orang yang membenci islam Tidak ingin umat isam ini bersatu Mereka hembuskan Lewat segala macam cara Agar umat isam itu Berpecah belah Cara yang mereka lakukan Biasanya melalui khilafiyah Melalui khilafiyah itu Disitulah kita hindari Jangan diributkan lagi Tidak jangan dipermasalahkan Yang harus kita lakukan sekarang adalah Kita bersatu dalam Kebaikan Tawan walabiri Bersatu dalam Tawan walabiri Dalam ketaatan Dalam kebaikan Dalam kemaslahan negeri ini Baru negeri yang lain nanti Negeri kita dulu ini kita rapikan Bisa bikin apa saja Mudah sekali Departemen sosial Kekurangan dana Kita kumpulkan satu rupiah Satu hari sudah berapa itu Masalahnya memang sulit Selama tidak ada Kesepersatuan Dan persatuan tidak mungkin ada Tanpa adanya Keikhlasan Apa itu ikhlas Lillahi ta'ala Apa yang namal alubin niat Yang amal semua tergantung niat Anda sekarang Melakukan segala kebaikan Untuk Ikhlas Lil partai Ta'ala Lil mazhab ta'ala Lil suku ta'ala Atau lillahi ta'ala Jika saudara ingin mendapat pahala Ingin hidup senang di akhirat selamanya Lakukanlah itu lillahi ta'ala Karena Allah Tapi ingat Allah tidak membutuhkan jasa kita Allah tidak membutuhkan kebaikan kita Allah berfirman Berikan segala kebaikan itu kepada hambaku Niatnya karena Allah Saja Tidak karena partai Jangan berjuang untuk partai Jangan berjuang untuk mazhab Karena Allah 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 katakan Berikan kepada hambaku Mau korban Dihaji nanti korban apa Kambing Sapi Apakah dagangnya diantar ke langit Untuk Allah Tidak Tidak Berikan kepada hamba Allah Nanti Allah yang bayar berlipat ganda Bila anda berjuang untuk partai Partai tidak punya surga Mazhab pun tidak punya surga Tidak ada pahalanya Tidak ada pahalanya Itu bukan ibadah Ibadah Bismi Rabbika Ikra' bismi Rabbika Lakukan semua kegiatan Karena Allah Atas nama Allah Untuk Allah Demi Allah Itu ikhlas Bila kita sudah ikhlas Pasti bersatu Walaupun berbeda partai Walaupun berbeda mazhab Bila saya bermazhab Ada saudara saya bermazhab B Saudara saya bermazhab B Dia ingin bukun rumah sakit Dia buat masjid Dia berdakwah Saya wajib bantu Bila saya halangi Saya berdosa besar Ya suddu ansabidillah Mencegah di jalan Allah Tapi sekarang apa yang terjadi Mencegah jalan Allah Hanya karena perbeda mazhab Seorang dakwah Di TVRI pagi hari Dia dakwah di televisi Ditelepon Itu tidak benar Stop itu Hanya tidak ada perbedaan Dakwanya mengajak kepada Allah Tentang kebesaran Allah Hanya beda mazhab Di stop Apakah itu tidak dosa besar Stop menggunakan nama MUI lagi lembaga yang baik Padahal MUI itu baik Ketua-ketuanya baik Ini orang mengatasnamakan saja Nah itu seperti ini Mana bisa ada kemanjuan Seharusnya kita bantu Orang-orang berdakwah yang ikhlas Yang munkar Yang kita cegah Maksiat bukan saling bantu-membantu Mencegah dakwah di jalan Allah Itu perbuatan orang yang tidak islami Tanpa dia sadari Dia sudah berdosa besar Hanya karena kepentingan mazhabnya Dikorbankan islam Penduduk hidup Nusantara ini Menanti-nanti suara ustad itu Disetop oleh oknum islam Mengatasnamakan lembaga islam Lembaga yang baik tadi Dicuri namanya Jadi ini contoh Saya tidak sebut nama Setop lah hal-hal seperti ini Dosa besar Merugikan sekali Walaupun berbeda mazhab Bila saudara kita sedang berbuat baik Kita wajib bantu Ta'awan wa'ala debiri wa taqwa Bantu Saling bantu Membantu Di dalam ketaatan Dalam kebaikan Dalam bertakwa Yang berbeda agama dengan kita pun Kalau sedang membagikan beras Kita bantu Lalu di sedang membagikan beras Kok kita setop Lah disinilah Kepanatikan kepada mazhab Kesempitan berpikir Menghancurkan segalanya Tanpa dia sadari Dia telah Melakukan satu perbuatan Yang tidak baik Yang dibenci oleh Allah Karena mencegah orang Berbuat baik Ar-Raita Itu dia banyak dalam Perbuatan disebutkan Orang yang mencegah Perbuatan baik Astagfirullahaladzim Itulah Saya hanya menyampaikan Ingin kesadaran kita Berlapang dadalah Jangan benci mazhab apapun Bersatulah kita Silahkan berbeda Silahkan berbeda Tapi dalam hal Kebaikan Halal birri wa taqwa Membela negara ini Membela umat ini Harus bersatu Jangan bersatu Dalam hal korupsi Itu Itu yang disebut Halal ismi Bela udwaan Saling melindungi Dalam kejahatan Itu yang dosa besar Apa artinya Hidup kita di dunia ini Mengapa kita harus Korbankan Kita jual sorga kita Untuk kesenangan dunia Yang sementara ini Yang semu Kalau perlu dunia ini Kita jual Untuk mendapatkan Hidup yang abadi Di akhirat Jangan dibalik Dunia ini Hanya jembatan Kampung halaman kita Yang abadi itu Akhirat Kita mudik Pulang ke akhirat Ke surga Wah pak Mudiknya bukan Kesana pak Ke kampung Itu hanya tempat lahir Mana lahir di Tegal Lahir di Banyuwangi Itu tempat lahir Bukan kampung halaman Kalau mau pulang kampung Pulanglah ke surga Kenapa mesti pulang Ke Banyuwangi Itu hanya tempat lahir Anda semua insya Allah Menjadi penduduk surga Insya Allah Kenapa tidak ingin pulang ke surga Pulang kampung Macet-macet pun mau Ke kampung Macet Bahari-hari keluar Keringat Letih Capek Mau Kenapa ke surga Tidak mau Tidak yakin Yakin lah Kalau surga tidak ada Dunia ini juga tidak ada Sekarang kita pun tidak ada Yang bikin dunia Yang bikin surga Tuhannya dia Allah Kalau dia bikin dunia Dia pasti bisa bikin surga Makanya kita diciptakan Bukan untuk disini Disini kan sudah Saya sampaikan Berapa bulan lalu Dunia ini tempat mati Dunia ini tempat sakit Dunia ini tempat berdarah-darah Kenapa betah Akhirat Itu tempat hidup sebenarnya Tempat senang disana Apa buktinya Buktinya di dunia Banyak kuburan Kalau banyak kuburan berarti Banyak orang mati Tempat mati Dunia tempat apa lagi Tempat sakit Buktinya apa Banyak rumah sakit Apa lagi Dunia tempat berdarah-darah Lihat pabrik senjata Terus berjalan Iya kan Nah Kalau ingin hidup Tanpa mati Mudah terus Tanpa sakit Sehat terus Tanpa sedih Senyum terus Senang terus Cepat-cepat pindah ke surga Siap-siaplah Berangkat sana Dan disini Jangan menghayal Mencari surga disini Mana ada Disurga itu Di akhirat itu Tidak ada kuburan Tidak ada rumah sakit Tidak ada perang Tidak ada orang marah-marahan Tidak ada partai-partai Tidak ada mazhab-mazhab Semua satu Bersatu Tapi mungkin Kita nanti kaget disurga Ternyata yang masuk surga itu Bukan hanya manusia dan jin Banyak makhluk-makhluk lain Jenis lain yang kita sekarang Tidak tahu Ikut masuk surga Dia muslim Mungkin sekarang dia tinggal Di salah satu bintang itu Ibadah dia Ada yang islam Yang kafir Yang tempat lain Yang islam Masuk surga juga Tapi bentuknya lain Tidak tahu saya Mungkin tangannya ada yang enam Allah maha kuasa Maha pencipta Nah ini Yang mendengar ini Jangan langsung koplin Itu kan Wajar-wajar saja Allah di Quran menyebutkan Dia maha pencipta Dan dia bisa menciptakan Apa saja suka-suka dia Jangan kita anggap Apa yang kita lihat disini Inilah yang ada Yang kita tidak lihat Itu tidak ada Itu Bukan begitu Dunia ini hanya debu kecil Di alam yang begini luas Berapa triliun bintang-bintang itu Ada penghuninya Kepunyaan Allah Apapun Siapapun Sudah kata apa Dan siapa Siapa itu untuk orang yang berakal Untuk makhluk berakal Tidak mungkin kita Kepada manusia Apa ini Apa itu barang Tapi siapa ini Nah itu berarti Makhluk yang berakal Menggunakan siapa Di Quran disebut Siapa-siapa Yang ada di beberapa Lapis langit itu Dan apa yang ada disana Semuanya kepunyaan Allah Jadi banyak makhluk lain Yang seperti kita Berteknologi Berbudaya Bahkan teknologinya Lebih tinggi Jenisnya lain lagi Bentuknya lain Tidak seperti kita Tidak seperti jin Lain lagi Allahu alam Nanti di surga Kita lihat semua itu Jumpah Baru disitu Kekuasaan Allah Sekarang ini Di alam kubur saja Orang yang sudah meninggal itu Yang sudah pindah ke sana Mati itu Pindah Mati itu pindah Kan dia tanpa badan Terbuka Kalau yang soleh Yang ibadah Sudah jelas seneng disana kan Sekarang saya cerita Yang tidak ibadah Yang tidak ibadah Tapi dia muslim Banyak dosa kan Kalau yang kafir Ya sudah disana Itu apa Yang kafir Yang kafirkah Yang berdosakah Sekarang itu beriman Di alam kubur sana Beriman banget Karena bukan lagi iman Fakta Dia melihat Wah benar Benar Tidak mati aku Pindah Kekuasaan Allah Kelihatan semua Dia tahu semua benar Apa yang terjadi Dia suka pada Allah Ya orang tidak benar pun Sekarang suka pada Allah Di alam sana Allah itu adil Dia ridho Dia menuhankan Allah Di sana Dia sampai menyesal Yang disebut siksa kubur itu Manusia menyeksa dirinya sendiri Dia menyesal Mengapa aku dulu Tidak Tidak mau mendengar Kenapa aku dulu Bandel Kenapa aku dulu Ngotot Ngotot Karena kefanatikanku Tidak menerima kebenaran Mengapa aku terlalu Turut hawa nafsu Mengapa aku terima Bayaran Untuk menjual agamaku Semua itu penyesalan Penyesalan itu bisa Puluhan tahun Ribuhan tahun Kenapa aku Memusuhi Sesama muslim Kenapa aku membenci Sama muslim Padahal Al-Quran melarang Aku tahu itu tidak boleh Tapi kenapa aku Ketihauan nafsuku Mencintai mazhabku Mencintai kelompokku saja Aku membenci muslim yang lain Astagfirullahaladzim Menyesal Menyesal dan menyesal Menangis Menjerit Itu yang namanya Siksa kubur manusia Menyesali dirinya Dia malu kepada Allah Tapi dia mensyukuri Allah Allah itu maha adil Aku yang salah Begitulah penyesalan di sana Kita pikir-pikirlah Apakah nanti Mau menyesal di sana Seperti itu Ribuan tahun Apa enggak lebih baik Sekarang saja kita menyesal Masih punya waktu Menyesal di sini Merenung Merenung Apa yang saya sampaikan Ini benar atau salah Renungkan Apa benar Kalau kita membenci Sesama muslim Apa benar Kita lebih Mementingkan mazhab Daripada Islam Apa benar Kita lebih Mementingkan diri Kita sendiri Daripada bangsa Dan umat ini Apa bisa lolos Saya dihukum Allah Di akhirat Saya berpoya-poya Mengeruk uang negara Sampai banyak Di negeri ini Fasilitas-fasilitas Yang kurang Karena uangnya Dikeruk Diambil Apakah saya Tidak kejam Tidak zolim Berbuat seperti itu Apakah Saya tidak zolim Gara-gara Saya korupsi Banyak Orang-orang Jadi terlantar Merenung Apa saya bisa Disebut betul-betul Muslim Pembela agama Apabila saya Membenci Beberapa kelompok Dari kaum muslim Merenung Mudah-mudahan Kita dapat Mencapai kebenaran Kebenaran itu Adalah dalam persatuan Kebaikan itu Adalah dalam persatuan Ridha Allah itu Adalah dalam persatuan Kita kepada Sesama muslim Senyum Nabi Muhammad Bila kita bersatu Tapi kalau kita Seperti ini Kasian Nabi Muhammadnya Kas Sahabatnya Keluarganya Pejuang-pejuang Di negeri ini Mereka tahu Semua berita kita Di sini Mereka tahu Mereka bisa melihat Apapun yang terjadi Di negeri ini Para pejuang Jenderal Sudirman Kiasim Ashari Kijiamah Dahlan Banyak yang namanya Dari apa itu Syarikat Islam Budi Utomum Banyak Di penugoro Banyak Kasian Mereka tahu Mereka sedih Mereka berkorban Menyawanya Darahnya semua Untuk kemerdekaan negeri ini Kemudian setelah merdeka Sebagian merusak Kemerdekaan Sebagian banyak Yang berbuat baik Masih banyak Putera bangsa Yang baik Tapi banyak Yang belum sadar Pendengar Yang budiman Yang disayang Allah Berilah kesadaran Pada saudara kita Yang belum sadar Berdoa Berdoa itu silahkan Tawa membaca Yasin boleh Langsung berdoa pun boleh Bangun Di seperempat malam Di pertiga malam Doa Berdoa Tetapkan hati para pejabat Hati anggota DPR Hati KPK Hati para polisi Hati para pejabat Di negeri ini Agar sadar Bertobat Mau membela rakyat Mau mensejahterakan Bangsa ini Mau peduli Kepada anak-anak bangsa Yang masih lahir Bayi-bayi ini Yang SD Yang di SMP Yang lulus SMA Yang lulus kuliah Perlu kuliah Perlu kawin Perlu rumah Perlu makan Perlu perlindungan kesehatan Sudah ada persiapan bagus Tapi masih kurang Kalau kita bertahan disini Berjuang Menjadi pekerja yang baik Menjadi pelayan yang baik Untuk umat ini Allah yang akan bayar Allah akan berikan surga Bapak Pangkat tidurnya ini Tidak selamanya Para pejabat sekalian Anda akan pensiun Sudah itu jompo Siapa ingin jadi jendral Jadilah jendral di surga Siapa ingin Jadi imam yang baik Jadilah imam di surga Yang ingin kaya Jadilah orang kaya di surga Tidak ada pensiun Tidak ada kematian Tidak ada jompo Disini biarpun jendral Ustadz Kiai siapapun pasti jompo Kalau panjang umur jompo di kursi roda Mau apa Jangan korbankan hidup yang abadi Di akhirat Untuk dunia yang semu Merenung Hidup itu adalah berfikir Harga manusia ada di akalnya Akal untuk berfikir Berfikir Hati nurani tahu Mana benar Mana salah Jangan ikuti hawa nafsu Ikuti akal Gunakan akal Sudah waktunya kita sadar Menyiapkan diri Nunggu jemputan Jam dan tanggal keberangkatan Ke akhirat sudah oke Sudah di booking Sudah oke Tapi direhasiakan Tunggu jemputan Siap Jangan nanti tidak siap Dijemput mendadak Repot Silahkan Bapak-bapak Yang sudah berumur semua